Kepadatan kendaraan terjadi di jalur utama Bandung menuju kawasan wisata Lembang pada momen libur panjang peringatan hari lahir Pancasila dan cuti bersama Waisak Jumat 2 Juni. Antrean kendaraan terjadi mulai dari kawasan Setia Budi, tepatnya di depan kampus Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, hingga sekitar Terminal Ledeng. Mayoritas kendaraan didominasi oleh roda 4 berpelat nomor luar kota Bandung, yang hendak menghabiskan libur di sejumlah objek wisata Lembang. Untuk mengurai kepadatan, jajaran kepolisian Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung menerapkan pola buka-tutup jalan. Pola itu diberlakukan di Simpang Ledeng, Sersan, Bajuri, karena ekor antrean kendaraan telah mencapai 1 km. Jika volume kendaraan yang berasal dari arah barat atau arah kota Bandung terus meningkat, petugas berkoordinasi dengan anggota Polresta Cimahi akan mengarahkan kendaraan menuju jalan alternatif Sersan, Bajuri, hingga tembus di wilayah Parompong, Lembang. Kemarin hari Kamis, begitu libur panjang, sudah mulai ada peningkatan, terutama dari alam kota Bandung ke Lembang. Kalau jalan terlantik itu kita lihat situasi dan kondisi, karena kita orang Polresta Cimahi itu melakukan one way. Kalau memang one way sudah tidak cukup, kita alternatif, kita alihkan ke Sersan, Bajuri. Berdasarkan data jasa Marga, sejumlah kendaraan yang memasuki kota Bandung melalui pintu tolpaster telah mencapai 47 ribu kendaraan. Selain di jalur menuju objek wisata Lembang, ratusan personel Satlantas Polresta Bes Bandung juga ditempatkan di titik-titik keramaian yang kerap padat. Seperti Jalan Asia Afrika, Braga, Dago, serta Pasir Kaliki, Pasteur. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan.